Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah mengenai kesempatan pagi hari ini selesai kita belajar ilmu anak Alhamdulillah pagi ini tepatnya hari Fadu, hari Rabdu, tanggal 26 Juli 2023 Hari ini Allah menghadirkan sahabat baru untuk kita, kawan baru untuk kita, saudara baru untuk kita semua Atas nama Nur Friyatsa, atas nama Nur Friyatsa, Fah Rozi, panggilannya Ozi Atas nama Nur Friyatsa, Fah Rozi, panggilan sehari-hari dipanggil dengan sebutan nama Ozi Kalau mau ditambahkan Ustaz Ozi, amin 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 Dan yang di sebelah kanan ibu adalah ayah yang akan menjadikan seorang anak Lufriyaksa Fahrazi Untuk mendampingi, mengkawal, melayu cita-cita untuk masa depannya Ayah anda Endra Saputra Yang di sebelah kanan ibu adalah ayah Endra Saputra Yang akan siap untuk selalu ada di dalam perjuangan Sahabat kita berfriyaksa Fahrazi Untuk selalu mendampingi, untuk selalu mengkawal, untuk senantiasa mendoakan agar anda Untuk berfriyaksa Fahrazi atau Fahrazi ini yang hari ini menantarkan diri untuk bersalah-salah dengan kita Belajar, menimba, mengasah suatu pendidikan agama Ya, kita doakan Semoga Ananda Ozi Senantiasa di sekitar kemungkinan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Untuk lebih semangat ke depannya Artinya, sebelum-sebelumnya semangat Di BPA Semoga lebih semangat Amin Berjalan, berlari, mengejar, mencapai cita-cita di masa depan Amin Semoga Allah berikan kemudian Untuk Eee Ozi Mendapatkan ilmu yang berpercaya Amin 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 Anak pun Anak Mbak Ozi ini Eee Ya Ini Asal daerah Kelahirannya Dari Dijay Dari Dijay Kota Medan Coba Eee Dan kawat-kawat Eee Dan Nantinya Jadi kawat Setia Dari Ozi Coba Angkat tangan Yang dari Medan Ada tangan yang di Medan Angkat tangan yang baru-baru Ya Angkat tangan Yang tinggi Angkat tangan yang tinggi Yang dari Medan Amal Ini Sulawesi Medan Medan-medan Itu yang tidak beda Tawaran Itu juga sama Ya Kota Medan Kota Medan Eee Dan dalam bulan Sekarang Beliau ini Eee Sudah beberapa hari Eee Hijrah Di Kota Batam Eee Hijrah di Kota Batam Sehingga Sehingga Ingin Melanjutkan Pendidikannya Eee Untuk Eee Tingkatan SMP Atau yang disini Eee Tingkatan Ustau yang sama Setara dengan SMP Eee Eee Dan keluarga SMP Ini Berbukit Di Daerah Sagulu Kalpflin Bukit Kalponya Ya Jadi Anak Tawzi SMP SMP Dari Medan Pergi ke Batam Dari Batam Yang Berapa hari Disitu Memikirkan Untuk melanjutkan Pendidikan Batam Dari Bukit Kampoja Dari Kampoja Semoga Dengan Pembangkataan Dari Kampoja Ke Pendidikan Pesateng Agro Setelah Biasa Mendapatkan Kampoja Selamat Untuk Lebih lanjutnya Saya rinta kepada Ibu Sebelum meninggalkan Eee Putra Tadi Sedikit Bincang 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 Hal-hal yang berkaitan Pondor Pesateng Agro Jumat Karena Waktunya kita sangat sempit Sebentar lagi Kita akan bertolak Untuk menghadiri Undangan Dan baru sempit Dan juga Belajar Ilmu Alat Dan Lagi ini Nasihat Dan arahan Untuk Ananda OZI Sepertikus Oleh-oleh Atau wasiat Untuk Kedepannya Agar lebih kuat Ya Lagi Sabar lebih kuat Dari Tidak 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 Harap Mama pergi berubah, hilangkan yang buruk, ambil yang baik, ingat sholatnya, jangan pernah tinggalkan Carikan keman sebanyak-banyaknya yang membawamu ke jalan yang benar Maha berharap ilmu yang Oji dapat bermanfaat di masa depan dan akhirat Dan jika umur Mama tidak penyenangkan, Oji bisa doakan Mama di akhirat nanti Paham Mama, doa Mama selalu sedang berubah Untuk anak-anak yang ada di pesantin Nurul Islam Abroya Abro Nurul Islam Saya hanya berharap bisa memimpin Oji bersama-sama kejalanan yang benar Hanya itu harapan saya, karena saya titikkan dia di sini Jadi saya ucapkan untuk sebelumnya terima kasih semuanya yang ada di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Oji memang kita kebetulan tinggal di jembatan empat ya di karten kita juga nanti dikontrol sama si Oji buat Oji jadi laki-laki itu jangan depan pesan ya jadi laki-laki itu harus buat jadi laki-laki itu harus bertanggung jawab jadi laki-laki itu jangan gampang nyerah jadi laki-laki itu jangan cepat lelah jadi laki-laki itu harus berani dan jadi laki-laki itu harus buat jangan cengeng ya menangis boleh tapi jangan lama-lama seminggu nangis nggak apa-apa ya penting habis itu satu tahun nggak usah nangis itu hal-hal dari ibu dan apa itu Ananda Oji dan kita doakan Ananda Oji ini yang dimana kalian jika merasa lebih dewasa dari Ananda Oji maka seperti biasa panggillah Oji itu dengan panggilan abad hari ini kalian punya abad baru hari ini kalian juga punya yang adik-baru jangan hanya berkawan di podol pesan dan agro tapi jadikanlah kawan yang ada di podol pesan dan agro ini menjadi kawan yang bisa amin 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah